Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi bersama aku How are you guys? Udah masuk bulan Desember, gimana nih kabarnya kalian semua? Udah di penghujung tahun, apakah resolusi kalian tahun ini udah tercapai? Atau resolusi tahun ini masih masuk lagi ke resolusi tahun depan? Hahaha Seperti biasa ya, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue udah siapin 5 video penampakan hantu Meksiko yang paling menyeramkan Kita udah sampai ke part 3, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue tau di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Seperti biasa ya, gue selalu memulai episode hormat dengan sebuah video yang super duper creepy So ada sebuah video dari TikTok yang mendadak viral karena keanehannya Sekarang gak usah gue jelasin panjang lebar, perhatiin video yang ini baik-baik Di pintu lemari meja TV itu, ada sebuah tangan berukuran kecil yang tiba-tiba muncul Tapi pas tiktokers ini mendekat dan ngebuka pintu lemari itu, disitu sama sekali gak ada apa-apa Tapi video ini ternyata bukan satu-satunya video doi guys Masih ada yang lebih creepy Kali ini tiktokers itu coba buat ngebuka pintu lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya Dan tiba-tiba ada kepala anak kecil yang kayak muncul dan keliatan jelas dibalik daun pintu lemari itu Tapi, sekali lagi ya, pas pintu lemari itu dibuka, disitu sama sekali gak ada apa-apa Jujur gue sama sekali gak ngerti ini video real atau video settingan Karena kalau gue ngeliat, ya kayak video yang bener-bener real aja gitu Gak ada yang keliatan aneh Tapi, kalau penampakan yang tadi itu adalah penampakan yang real Apa emang semudah itu untuk menduplikasi kejadian-kejadian yang sama berkali-kali? Atau kemungkinan yang lain mungkin aja doi itu punya kemampuan editing video yang super jago Doi bisa memanipulasi video jadi keliatan ke-real banget Gimana menurut kalian? Go Santer dari Meksiko bernama Elpi Nyata Coba buat masuk ke sebuah gedung kosong yang konon menurut warga di kitar situ sangat angker Doi sama sekali gak tau sejarah tentang gedung itu Tapi, yang pasti gedung itu udah kosong lama banget dan ditinggalin gitu aja sama pemiliknya Doi masuk dan muter-muter di setiap ruangan yang ada di rumah itu Dan beberapa kali doi itu ngedengar ada suara-suara yang sumbernya itu gak jelas dari mana Tapi doi itu sama sekali gak takut dan tetep lanjut buat eksplor di dalam rumah itu Sampai tiba-tiba pas naik ke Latay 2 Doi ngeliat ada sebuah kejadian yang super creepy No mames ¿Qué fue eso? Que pedo, que pedo, que pedo, que pedo Que pedo No mames No mames La carriola, la carriola, la carriola, la carriola, febes La carriola Se movió Se movió No seas mamon No seas mamon Se movió la carriola, febes Amigos Lo vieron? Se movió la carriola selamat menikmati ada sebuah baby walker yang tiba-tiba bisa bergerak sendiri berkali-kali Doi kaget banget dan shock sama kejadian yang barusan terjadi di depan matanya padahal baby walker itu sama sekali gak mungkin bisa gerak sendiri kayak di video yang tadi selain karena baby walker itu posisinya ada di dalam ruangan dan sama sekali gak ada angin kalian bisa lihat sendiri di ruangan itu sama sekali gak ada orang lain selain youtuber ini abis Doi ngalamin kejadian yang tadi Doi mulai merinding dan gak lama kemudian Doi udah mulai gak kuat dan cabut keluar dari rumah itu baru-baru ini ada sebuah video di tiktok yang mendadak viral dimana di video itu ada sebuah penampakan yang diklaim ada penampakan hantu Layorona Layorona adalah sosok hantu wanita yang terus menangis dan bersedih karena meratapi kehilangan dua anaknya bahkan saking terkenalnya sosok hantu Layorona di Meksiko ini sosok itu diangkat jadi sebuah film The Curse of Layorona nah tiktokers ini cerita kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang petugas security yang bekerja di tempat ibunya ngedenger ada suara-suara aneh pas Doi lagi jaga malam hari dan pas Doi coba buat cari sumber suara itu Doi shock banget karena ngeliat sosok ini ada sosok berwarna putih yang berdiri di tengah jalan dan juga kedengeran jelas ada suara-suara creepy kayak seorang wanita yang sedang menangis sosoknya itu kalau gua perhatiin juga kelihatan kayak gerak-gerak di kejauhan tapi emang sosoknya itu nggak kelihatan terlalu jelas karena kualitas videonya yang kentang so apakah bener sosok yang tadi adalah sosok penampakan hantu Layorona yang asli atau jangan-jangan yang tadi itu cuma video hoax aja so di video yang berikutnya ini gua pengen ajak kalian buat diskusi ada sebuah video di tiktok yang tiba-tiba tuh viral banget bahkan video ini udah ditonton hampir 30 juta kali so pastinya di video ini ada sesuatu yang bikin orang yang nonton video ini buat nge-share jadi videonya itu banyak banget yang nonton video ini direkam oleh seorang cucu yang lagi nginep di rumah kakek buyutnya di Meksiko dan pas malam hari tiba-tiba Doi itu mulai ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam rumah kakeknya itu Doi coba buat cari sumber suara itu dan rekam pake infonya perhatikan video yang ini baik-baik serangan video ini kita di rumah di rumah kakek bagi seorang wanita kakek si kakek di rumah ini kebijakan di rumah sedang selamat menikah dengan kebijakan kebijakan bentuk kelipan kakek vemat ketika Jujur ya Gua sendiri juga gak terlalu jelas sebenarnya penampakannya itu yang mana Tapi yang pasti kedengeran berkali-kali suara teriakan histeris dari orang yang rekam video ini Dan juga kedengeran suara orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga kayaknya ketakutan Gua juga sempat ngeliat ada beberapa kali penampakan bayangan hitam Dan juga barang-barang yang kelempar Selain itu gua juga mendengar ada suara-suara yang kayaknya kedengerannya agak asing ya So apakah sosok berwarna hitam itu adalah sosok penampakan yang dimaksud sama orang yang ngevideoin video ini? So seorang ghost hunter dari Meksiko diminta salah satu viewersnya buat dateng dan visit ke sebuah sawah yang katanya terkenal angker Areal itu adalah areal persauan yang sangat luas dan jauh banget dari pemukiman warga Mereka keliling disitu cukup lama tapi mereka sama sekali gak nemuin ada yang aneh Sampai pas mereka udah mau udahan dan closing videonya Tiba-tiba mereka ngeliat ada sesuatu di kejauhan Ada sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang Yang keliatan berdiri sendirian di tengah ladang di kejauhan Kalau gua perhatiin ya sosoknya itu keliatan kayak mirip banget sama penggambaran sosok badini di Indonesia Dua ghost hunter itu sama sekali gak menyangka kalau mereka bakal ngeliat penampakan sejelas itu di depan mata mereka Jadi mereka bener-bener shock dan panik Dan mereka juga buru-buru cabut buat keluar dari areal sawah itu Ada beberapa teori dari viewersnya yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu cuma scarecrow Atau orang-orangan sawah yang dipasang sama petani yang menanam disitu Buat nangkut-nangkutin hama burung yang bisa membahayakan hasil panennya Tapi gak sedikit juga yang percaya kalau sosok yang tadi itu ada penampakan yang real So gimana menurut kalian? Komen di bawah Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax